Terima kasih, saya akan menuju ke Palu, Sulawesi Tengah untuk mendengarkan laporan dan rencana dari Saudara Gubernur Pak Longki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhiono, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Wakil Profesor Dr. Budhiono, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang mahasiswa atas rahmat dan karunianya. Pada hari ini yang berbahagia, kami berada di Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berlama tiga tahun, pelaksanaan MP3EI Koridor Ekonomi Sulawesi telah merealisasikan 59 persen dari target drone breaking hingga akhir tahun 2014. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, saya mewakili Gubernur Susulawesi memohon perkenaan Bapak Presiden untuk merismikan enam proyek MP3EI di Koridor Ekonomi Sulawesi. Pertama, pengembangan PLTA Poso 2, 3x65 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah oleh PT Poso Energi dengan nilai investasi sebesar Rp3,8 triliun. Kedua, pengembangan fasilitas Pelabuhan Pantoloan di Kota Palu, Sulawesi Tengah oleh Pelindo 4 dengan nilai investasi sebesar Rp2,75 triliun. Ketiga, pengembangan bandara Mutiara Sisal Jufri di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi sebesar Rp836 miliar. Keempat, pengembangan bandara Sumarorong di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dengan nilai investasi sebesar Rp100 miliar. Kelima, pengembangan bandara Boneh di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar Rp78 miliar. Keenam, pengembangan Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe dan Pelabuhan Raha di Kabupaten Muna dengan nilai investasi sebesar Rp92 miliar. Demikian, wa'alaikumussalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.